Saudara Satres Krim, Polres Cimahi Jawa Barat menetapkan ayah yang menganiaya dua anak kandungnya sebagai tersangka kasus kerasan terhadap anak hingga meninggal dunia. Pelaku Ade Nanda kini ditahan di Polres Cimahi dan menjalani pemeriksaan lanjutan. Ade Nanda mengaku menganiaya kedua anaknya dalam keadaan sadar. Pelaku beralasan menganiaya karena anaknya mengambil uang tanpa izin. Ayah kandung korban ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan bukti dan fakta yang ditemukan petugas di tempat kejadian perkara. Dia kini terancam hukuman 20 tahun penjara, maksimal hukuman mati. Dari hasil pemeriksaan didapatkan bukti-bukti dan fakta bahwa pelaku adalah orang tua kandung daripada korban. Untuk motif dari hasil pemeriksaan, pelaku hanya kesal karena si anak menurut pelaku mengambil uang.